Pangeran Renggau Wasesok Pangeran Renggau Wasesok bersama pengibunya pergi meninggalkan Majapahit Pergi meninggalkan Majapahit karena pada saat itu Majapahit sedang berkonflik dengan kerjaan demak Karena mungkin Pangeran Renggau Wasesok ini mempertahankan keyakinannya Yaitu tidak mau berpindah ke ajaran pisang Majapahit karena dia adalah seorang Hindu pada saat itu Coba kita mencari bagaimana keberadaan makam beliau ya guys Karena ini berada di sebuah hutan Orang menyebutnya bahwa Pangeran Renggau Wasesok ini adalah untuk warga sekitar dari tempat makam beliau Itu menyebutnya bahwa Pangeran Renggau Wasesok Karena pada saat itu sering disempoi seekor harimau yang menghilangnya itu dekat makam beliau Itu cerita tutur dinular dari warga sekitar ya Wow itu sudah nampak dari sini guys ada sebuah apa namanya cungkup ya guys Karena makam beliau ini juga di pelihara oleh warga setempat ya guys Ini sering dibersihkan juga dan juga dibuat sebuah rumah kecil untuk makam disini guys Oke kita langsung masuk kesana Ini suasananya juga sangat sepi ya guys Karena ini jauh dari pemukiman warga guys Ini banyak hutan-hutan bambu nih Seperti ini guys Lokasi makam kurang-kurang masyapahit Yang dulu pernah atau memilih untuk pergi meninggalkan kerajaan pada saat itu guys Ini ada beberapa makam yang mungkin dari pengikut beliau Pangeran Atau bisa dikenal Mbah Doreng Tapi beliau mempunyai nama asli itu Pangeran Rengu Pangeran Rengu Coba kita Untuk makam atau batu nisannya ini sudah ada bergantian ya guys Mungkin dulunya makam ini dengan batu nisan batu biasa Karena pada saat itu juga mungkin ala kadarnya ya guys Karena beliau sendiri walaupun orang kraton Tapi lawatnya jauh dari kraton dan ini berada di tengah hutan ya guys Dan disana permisi Dan disana permisi Seperti ini guys Dan itu ada sebuah Ini ada pohon pakis aci ya guys Yang mungkin kalau pakis aci sebesar ini Ini umurnya sudah masuk ratusan tahun Permisi Pangeran Wasisasegara ini dulunya beberapa Dengan beberapa pengikutnya tinggal di daerah sini Dan mendirikan sebuah perkampungan ya guys Dan beliau tinggal disini bercocok tanah Atau dengan menggunakan ilmu-ilmu pertaniannya Dia membuat sebuah Membuka sebuah pedesaan Hingga akhirnya Tempat ini Di Sering dikunjungi oleh warga sekitar guys Dan Makam disini Ini Itu memang Tidak ada warga yang dimakamkan disini Ini adalah Khusus orang-orang dari Masa Pahit Kalau itu guys Seperti ini Untuk lokasi di sekitar makam Wah doreng ini adalah memang ini Banyak Pohon-pohon Bambu Ini lokasi di sekitarnya guys Dan Nyamuk-nyamuk disini sangat banyak sekali guys Ini sampai saya dikubung oleh nyamuk-nyamuk ini guys Memang untuk sebuah keyakinan itu Tidak bisa dipaksakan ya guys Karena pada saat itu adalah Kerajaan Majapahit itu dalam kekuasaan Kerajaan Demak guys Nah Sedangkan Demak Bisa mengalahkan dari Apa Kerajaan Majapahit Karena Demak sendiri adalah putra dari Raden Brawijaya Karena Raden Brawijaya itu tidak mau ada Apa Tumpahan darah Maka Beliau bermajud tidak ingin mengadakan peperangan Beliau lebih menyerah Dan Brawijaya sendiri pergi meninggalkan Majapahit Majapahit Orang-orang Majapahit yang tidak Sependapat dengan Kerajaan Demak itu memilih untuk meninggalkan Kerajaan Seperti yang Pangeran Pangeran Yang satu ini guys Dan tempat ini juga Setiap tahunnya juga diperingati atau di Adakan Adakan Pemacara khusus Untuk Selamatan Mengadakan selamatan Atau Tasakuran Yang dilaksanakan di Beberapa warga disini guys Untuk mengenang jasa-jasanya Karena Mungkin Beliau dulu juga disini Pernah mengajarkan Ilmu-ilmu Keagamaan Atau Ilmu-ilmu Pertanian Percocotan Atau Juga ilmu Kepemerintahan Ya guys Karena Pangeran Wasesa Segara ini Dulunya memang adalah seorang Tumenggung guys Pada saat itu Jadi Dio juga Mengajarkan Beberapa Kemampuannya Untuk Para pengikutnya Dan pengikutnya Berkembang Dia menjadi sebuah Padukuan Yang berada di Daerah dekat sini ya guys Semoga bisa bermanfaat Mohon maaf atas segala Kesalahan Dan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Like Dan Subscribe Semoga Selalu sehat Dan dimudahkan Dalam segala urusannya Salam Rahyu Salam Budaya Terima kasih